Suara yang capin KPK, Johanis Tanak, 48, Fitroh Rohcahyanto, 48, Setio Budianto, 46, Agus Joko Pramono, 39, Ibnu Basuki Widodo, 33, Michael Rolandi Cesenanta Brata, 9, Idya Budiati, 8, Ahmad Alamsah Saragi, 4, Pungki Indarti, 2, Joko Purwanto, 2. Sementara kelasmen akhir untuk dewas, yang pertama, Beni Joshua Mamoto, 46, Siska Mirawati, 46, Wisnu Baroto, 43, Gus Rizal, 40, Sumpeno, 40, Mirwazi, 14, Iskandar MZ, 8, Heru Kresna Reza, 2, Eli Varianis, 1, Hamdi Hasyarbaini, 0. Hadirin yang kami muliakan sesuai dengan Pasal 30 ayat 10 dan ayat 11 Undang-Undang nomor 30 tahun tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa DPR RI wajib memilih dan menetapkan 5 calon pimpinan KPK, serta DPR wajib memilih dan menetapkan di antara 5 calon tersebut seorang ketua, sedangkan 4 calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi wakil ketua. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 10 dan ayat 11 tersebut, suara yang diperoleh dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting Komisi 3 DPR RI memilih dan menetapkan 5 calon pimpinan KPK masa jabatan tahun 2024-2029, Bukan yang itu, ini cepat, satu, tadi teman-teman, ya, satu, apa namanya, ya, Johanis Tanak, Fitroh Rohchahyanto, Setio Budianto, sebagai ketua, Agus Joko Pramono, Ibnu Basuki Widodo, sudah benar ya, ya, Dari lima orang pimpinan KPK terpilih tersebut, pimpinan mendapatkan persetujuan forum. Apakah Saudara Setio Budianto dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua KPK masa jabatan tahun 2024-2029? Jadi ini setuju untuk lima orang terpilih sebagai anggota, wakil ketua, empat, satu, ketua Setio Budianto ya? Kasih tepuk tangan dulu dong, ini yang paling berat. Pimpinan dan anggota Komisi dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang KPK, khususnya pasal 37A ayat 2, bahwa anggota dewas berjumlah lima orang dan jumlah perolehan suara calon dewas KPK, maka Komisi 3 akan memilih lima orang cah dewas dengan perolehan suara terbanyak. Berdasarkan suara yang diperoleh dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting, maka Komisi 3 DPR RI memilih untuk merekomendasikan lima orang calon dewan pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu yang pertama, Beni Joshua Mamoto, kedua Siska Mirawati, ketiga Wisnu Baroto, keempat Gus Rizal, kelima Sumpeno. Setuju? Tepuk tangan lagi dong. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, perlu kami tanyakan dan pertegas kembali, apakah Komisi 3 DPR RI dapat menyetujui calon pimpinan KPK dan nama calon dewan pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029 yang telah kami sebutkan tadi? Tepuk tangan lagi. Iya. Oke teman-teman, dengan telah selesainya proses pemilihan dan penetapan, calon pimpinan KPK serta calon dewan pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029, maka selesailah sudah kerja kita ini 4 hari berturut-turut ya, 4 hari 4 malam. Terima kasih telah menonton!